Hi kids! Still in lesson 7. Now, we're going to learn something new. Singular means the object is only one. While plural, the object is more than one. Singular artinya bendanya hanya ada satu. Plural artinya bendanya lebih dari satu. Look at the picture. There we have one wheelbarrow, one rake, one shovel, and one watering can. Coba lihat gambar berikut. Ada satu kereta dorong, satu buah garpu taman, satu sekop besar, dan satu buah penyiram tanaman. Satu kereta dorong, one wheelbarrow. Kalau kereta dorongnya ada dua, tiga, dan seterusnya yang lebih dari satu. Tambahkan es di belakangnya. Jadinya, wheelbarrowus. Kalau garpu tamannya satu. Rake. Kalau lebih dari satu, tambahkan es di belakangnya. Jadinya, drakes. Satu sekop besar. Shovel. Sekopnya lebih dari satu. Shovels. Tinggal tambah es di belakangnya. One watering can. A watering can. More than one. Watering cans. Kalau penyiram tanamannya lebih dari satu, tinggal tambah es. Watering cans. Untuk kata benda yang berakhiran huruf Y, seperti pada kata desi. Huruf Y-nya diubah jadi I. Lalu ditambah E dan S. Menjadi. Desis. Seperti pada kata butterfly. Kalau kupu-kupunya lebih dari satu, huruf Y-nya diubah dulu jadi I. Terus. Tambah es. Maka menjadi. Butterflies. Sekarang kata benda yang berakhiran huruf O, seperti pada kata mosquito. Kalau nyamuknya lebih dari satu, tidak bisa langsung tambah es. Tapi harus es. Menjadi. Moskito-us. Sekarang kata benda yang berakhiran CH, seperti pada kata bench. Kalau bangkunya lebih dari satu, tidak bisa langsung ditambah es. Tapi harus es. Maka menjadi. Benches. Yang ini kata kerja berakhiran huruf X. Seperti pada kata melboks. Kalau kotak suratnya lebih dari satu, harus ditambah es. Menjadi melboksis. Sekarang kita buat kalimat. Seperti pada gambar, kita mau menunjukkan bahwa di sana ada beberapa bunga tulip di halaman depan saya. Ada beberapa bunga tulip di halaman depan saya. Ada beberapa bunga tulip di halaman depan. Sesuai yang tampak pada gambar. Kita akan mengatakan kalau di sana ada beberapa buah sarung tangan di samping pagar. Di sana ada beberapa bunga tulip di halaman depan. Di sana ada beberapa bunga burung di atas hamparan rumput. Sekarang ada kalimat yang belum lengkap. Ada titik-titik yang harus kalian lengkapi dengan memperhatikan gambar. Blah-blah-blah, in the pots. Kalau kalian lihat pada gambar. Di sana ada beberapa bunga anggrek di dalam pot. There are some orchids in the pots. Now let's take a look at these dialogues. Berikut ini kita akan mengamati beberapa dialog. Let's go. Dialogue 1 Hieronia How are you? Hi Martha I'm good. Hi Rania Apa kabar? Hi Martha Kabar baik What are you doing? I'm planting some flowers. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi tanam bunga. What are they? They are orchids and lilies. Bunga apa aja yang kamu tanam? Ada anggrek dan lili. Dialogue 2 Dialogue 2 What is it, Franz? It's a sunflower Apa sih itu, Franz? Ini kan bunga matahari. I mean, what is that green thing? Where? Maksudku, Yang hijau-hijau itu apa sih? Yang mana sih? There. What is there on the flower? Oh, there's a caterpillar on my sunflower. I don't like it. Itu, apa itu yang di atas bunga? Oh, ada ulat di bungaku. Aku gak suka ini. Dialogue 3 Hi, Uncle Tom Hi, Ben Come here Let's plant some mango trees Hi, Om Tom Hi, Ben Sini Kita tanam beberapa pohon mangga yuk That's great I like mangoes Okay Now take some pots, trowels, and a watering can Wah, keren Aku suka mangga Okay, sekarang ambil pot, sekop kecil, dan penyiram tanaman Here you are, Uncle Thank you Ini, Om Sudah saya ambilkan Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!